Salam cinta penuh dengan kedamaian Selamat datang kembali Di podcast Karma dan Denkarnasi season 2 Ya ini udah seru banget di chat Banyak juga yang udah Standby ya nungguin apaan sih Ya nungguin bunda ya Cuman sebelum mulai Seperti biasa saya cuman mau ngasih tau kalau Hari ini ini live Kayak kemarin itu Hansen bilang Aduh ini editing ya Saya kira live, ya sekarang ini live Jadi kalau ada pertanyaan Silahkan langsung ke chat Di youtube dan nanti Kita akan, kalau Sesuai sama proses yang akan Dibahas, kita akan Bahas dan juga Seperti kemarin Saya mau nyampaikan bahwa Proses ini sebenarnya adalah proses yang free Tidak dipungut biaya Tapi karena kami paham Hukum memberi dan menerima untuk Mendapatkan manfaat yang maksimal Dan teman-teman mau Men-support kami Supaya bisa memberikan konten-konten yang terbaik Dan mau Berdonasi Bisa Langsung ke rekening yang Harusnya muncul di layar Udah muncul belum? Oh ya Jadi disitu Silahkan kalau mau berdonasi Dan sebelum Kita mulai Kita lihat Bumpernya dulu Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi Di podcast ini Bunda Arsaningsih dan saya Rastu Mahautama Akan membahas hubungan karma Reinkarnasi Dan kehidupan sehari-hari Karena Semua terjawab Dengan karma Dan reinkarnasi Ya Itu tadi Bumpernya Dan hari ini Di episode Ke Berapa nih Bunda? Ke Empat Kalau gak salah ya Kita ngomongin tentang Hubungan karma Reinkarnasi Dan pengendalian Pikiran Pikiran ya Sebelum mulai Saya tanya dulu Bunda udah siap belum? Kok kayaknya agak grogi Mungkin gara-gara Terdapat radiasi-radiasi Gak sabar nih Dari Teman-teman Di rumah ini Ya membiasakan diri Untuk live Untuk Karma Dan reinkarnasi Apalagi harus siap ditanya nih Yang nanya gak cuma Dokter Rastu loh Itu lihat tuh Yang di Youtube Sekian banyak Nanti bertanya Kan saya juga Wow Ya Jadi Silahkan bertanya Setanya aja Belum tentu Dijab semua sih Ya Kami mau minta maaf Kalau misalnya Gak mungkin Akan dijawab semua Tapi nanti Ngikutin alurnya Kalau misalnya Sesuai Mengedukasi Pasti akan kita Bahas Seandainya juga Ada pertanyaan Dan menurut kita Baik Mungkin kita akan Bahas di tayangan berikutnya Ya Oke Nah Sehari ini Kita gak cuma berdua Bunda Iya itu dari radiasinya Grogi itu juga sudah teradiasi Ya Maksudnya gak cuma berdua Bukan artinya Apa Biasanya ditemenin Subscriber Bukan Kita disini ditemenin Sama Salah satu Community soul Yang akan Berbagi juga Mungkin kita Kenalan dulu kali ya Iya dong Pak kenal Pak sayang Ya Mungkin Selamat Datang di Studio Omah Semar Tiavano Selamat cinta Penuh dengan kedamaian Ya Ya Jangan grogi Jangan grogi Groginya meradiasi Mohon maaf ya Oke Ini Sebelum Bentar pun Ada yang Tiba-tiba ngomong Ini penting bun Batik kutu barunya Bagus bunda Terima kasih Saya pengen nanya nih Saya pengen ngenalin lagi nih Disamping saya ada saudara Kiav Kiav ini adalah Nama lengkapnya Kiavano ya Nama lengkap saya Nyoman Kiavano Kiavano panggilannya Kiav Ya kalau yang Bali Pakai V ya Bukan Kiav Bukan ya Nah Kiav ini adalah Seorang yang sangat Seneng Belajar Baca Segala macem Cari informasi Segala macem Kayaknya kalau ditanya Apa aja Pasti dia langsung bilang Dari yang gue pernah baca Referensinya gini Gini Gak selalu sih Perpustakaan berjalan Perpustakaan berjalan Bahkan Mungkin Perpustakaan nasional Agak minder sama dia Nah Dan Kenapa Kiav kami undang Karena Kiav ini Apa namanya Dengan proses Dia banyak Belajar Banyak Mencari Dia berproses Dalam proses Pengendalian Pikiran juga Dan Sebenarnya Gini bun Tema hari ini Ajaib sih bun Kita Kita ngomongin Karma reinkarnasi Dan pengendalian pikiran Dan baru mulai Kita disuruh Mengendalikan pikiran Positif 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 Ya Termasuk bapak ibu semua Disini Apa Ya Kita sama-sama Mengendalikan pikiran Kalau misalnya Kita tetap tenang Tidak hanya Mengendalikan pikiran Mengolah Rasa Mengolah rasa Mengendalikan pikiran Kalau kita tetap tenang Kayaknya Apa namanya Ada Solusi aja Kalau misalnya Kita udah panik Tegang Wah Kacau balo Biasanya Oke Kiav Selain dari yang saya sebutkan Ada yang memperkenalkan diri Apa lagi? Apa lagi ya Ya pada dasarnya sih Saya Saya Adalah orang yang Dari dulu Sejak kecil Sudah menyadari Bahwa ada sesuatu yang Lebih daripada yang Terlalu di Apa Kita menjalani kehidupan Sehari-hari Tapi kok kayaknya Ada yang kurang ya Kayak ada yang Miss gitu Ada yang gone Ada yang gak Gak bisa saya dapetin Disinilah nanti sharing Bagaimana proses Mengisi kekosongan Hatinya Kiav dikit Cuman Karena proses kali ini Kita ngomongin karma Reinkarnasi Dan pengendalian pikiran Sebelum kita masuk Lebih dalam Saya pengen Apa ya Recall sedikit Bunda pernah Memberikan satu statement Itu kalau gak salah Di karma Apa Penyelesaian karma satu Itu karma bukan mulai dari Perbuatan Bukan mulai dari Pikiran Tapi mulai Eh bukan mulai dari Perbuatan Perkataan Tapi mulai dari Pikiran Iya Memang Disinilah banyak orang Belum paham ya Karena selalu dikaitkan Dengan karma pala Karma hasil dari Perbuatan Kan gitu Tapi setelah ditelusuri Lebih dalam ya Kita sih Memahami dengan Kebenaran bertingkat Dulu Saya pahamnya Karma pala Itu dari perbuatan Baik yang kita Buat kan gitu Ada baik Dan buruk ya Hasil dari perbuatan Baik Maupun perbuatan Buruk Tapi Setelah Ada Kita memenuhi Lagi diri Dengan ilmu pengetahuan Belajar Konsep energi Akhirnya Saya bisa memahami Sesuatu yang lebih Dari sekedar Itu bagian dari Perbuatan Jadi Setelah saya telusuri Karena hukum Energi-energi Mengikuti pikiran Dan saya pun melihat Orang itu Baru berpikir aja Dia sudah membentuk karma Ya dari pikiran Atau niatan Kan ada yang mengajarkan Baru dalam Taraf niatan aja Sudah Terbentuk karma itu Berarti Apa Awalnya Seperti Kebanyakan orang Karena Dasarnya juga Kata karma itu kan Berbuat Pala Buah Jadi Karma pala Proses Mendapatkan Hasil dari Satu perbuatan Dan Kita selalu berpikir Bahwa itu Cuma ngomongin Kita melakukan Sesuatu Padahal Dari proses berpikir pun Itu sudah dasarnya adalah Proses berpikir Bukan perbuatan Karena Kalau kita telusuri lagi Niat dibalik suatu perbuatan itu Ternyata Bisa berbeda-beda Walaupun perbuatannya sama Keliatannya berbuat baik Melakukan kebaikan Tapi niat dibalik itu Bisa beda-beda Jadi setelah kita Kebenaran bertingkat Tingkat yang lebih tinggi lagi Ternyata bisa ditelusuri Atau dipahami Bahwa suatu perbuatan Belum tentu Perbuatan baik Belum tentu Niatnya Baik Nah disinilah kita melihat Bahwa Proses karma ini Tergantung dari Proses pikiran Jadi proses karma Tergantung dari proses pikiran Nah ini Agak sedikit ini ya Maksudnya Pernah dengar gak Orang bilang Karma itu berbuat Apa namanya Kalau Kalau mau gak berkarma Ya berarti Gak usah berbuat apa-apa Diem Di rumah Nah kalau Belum tentu Belum ngomong kayak gitu Berarti Diem di rumah pun Bikin karma Pandemi kan orang bilang Di rumah aja Di rumah pun gak Gak keluar dari Konsep karma Dan bisa saja Membentuk banyak karma-karma Benar Benar Bisa saja Membentuk karma-karma baru Entah itu baik Entah itu Buruk Nah disinilah Orang bingung lagi Terus Kok bisa Perbuatannya bagus loh Kenapa kok Dia mendapat hal buruk terus Di balik itu Ada apa Yaitu Pikiran atau niatan Ketika dia Melakukan Perbuatan Kan suatu perbuatan Itu mesti dari proses pikirannya Dulu terbentuk Kalau orang gak pernah mikir Gak pernah Berbuat apa-apa juga Dan Kiaf pernah punya pengalaman Berhubungan dengan itu Ya Banyak sih Pada dasarnya Dulu masa-masa Dimana saya Mengejar ilmu pengetahuan Saya itu di rumah aja Baca buku dan sebagainya Cuma Semakin saya membaca buku Semakin banyak ilmu Yang saya baca Kok saya malah Semakin bingung Banyak semakin Ke Apa ya Kontradiksi antara ilmu Saru dengan ilmu yang lain Yang menyebabkan saya Malah semakin terpuruk Pada waktu itu Ya Nah Itu dah Banyak Ilmu pengetahuan nih Ternyata kan kita juga harus Bijaksana memilah Ada orang mengatakan Apa yang masuk Kedalam pikiran kita Maka itu Itu pula yang akan Kita keluarkan Kalau masuknya Bagus ya Keluarnya bagus Tapi kalau masuknya Penyesatan Ya keluarnya Penyesatan Ini menarik sih Maksudnya Orang selama ini ngomong Oh kita tuh Ngomongin Kita ngomongin karma Itu yang penting Kita gak ngelakuin sesuatu Dia benar-benar Dibilang Oh kamu gak ngelakuin ini Padahal Kalau ngelakuin kayak gitu Itu kan membuat Proses pembunuhan Atau gimana Jadi Lebih ke proses Apa yang dimasukkan Padahal sebenarnya Pada saat kita berpikiran Kita bukan memasukkan sesuatu Tapi kita meradiasikan sesuatu Benar ya Benar Pada saat kita berpikir Itu kita meradiasikan Tapi proses meradiasikan Kan tergantung Dari proses pengamatan Langsung dulu Dari indera-indera kita Disinilah kita Mengelola Gitu loh Proses berpikir kan Bagian dari Oh dia melihat begini Akhirnya pikirannya Begini kan Dari proses melihat Kita bisa berpikir baik Atau buruk Dari proses mendengar Kita bisa Berpikir baik Atau buruk Jadi Pengendalian indera itu Juga berpengaruh Pada proses Pikiran yang dihasilkan Nah Dari pikiran Meradiasi ke alam Nah dari proses Meradiasi ke alam Inilah tercatat Di alam ini Sehingga Hukumnya apa Dengan Memberi Kamu menerima Kalau radiasinya Baik Dia menanam Baik Baik datang Kalau dia meradiasikan Buruk Buruk datang Disitulah kita Sebenarnya Pada saat kita Meradiasikan Di alam ini Kita menanam Benih karma Tadi Dan Ya berarti Apa yang kita tanam Itu yang kita tuai Iya jelas Kayak tadi Kia bilang Mungkin dulu Ya kan tau ya Saya waktu dulu Waktu muda Cia masih Ya waktu dulu Kita masih benar-benar Mikir Oh saya pengen Pengen Mengembangan diri Saya pengen Menjadi lebih baik Tentu Mengisi diri Lebih banyak Dengan pengetahuan Harapannya Semakin banyak Pengetahuan yang kita Miliki Itu Kita jadi Lebih tau Oh gak boleh Mikir kayak gini Oh gak boleh Kayak gini Oh kita harus kayak gini Oh kita harus kayak gini Punya pengalaman seperti itu juga? Iya Dulu tujuan saya juga Belajar macem-macem Juga Agar saya ingin Melakukan pengembangan diri Karena saya ingin improve Memperbaiki apa yang kurang dari diri saya Tapi lucunya Semakin banyak saya belajar Yang terjadi kok Pada waktu itu ya Saya udah belajar Semacam Hipnoterapi Belajar Bagaimana Mengendalikan diri Dan sebagainya Tapi yang terjadi Menolong saya Sampai derajat tertentu Tapi akhirnya Untuk hal-hal yang lain Saya masih banyak Ingin melakukan action apa Malah ngelewo Malah belok Ke arah yang lain Dan itu Waktu itu membuat saya Sangat kebingungan Kenapa ya Pada saat saya Sudah tahu apa yang baik Sudah tahu apa yang benar Yang katanya Ini loh yang dikatakan Dari quote Dari suatu buku Atau apa Perbuatan yang baik Itu yang seperti ini Pikiran yang baik Seperti ini Tapi Yang terjadi Pada saat saya ingin Melakukan action Atau eksekusi Belok ke arah yang lain Seakan-akan ada satu Kekuatan lain yang Yang apa ya Itu gak bisa dikendalikan Walaupun secara pikiran Kita udah bisa Begitu ngomong jelek Atau segala macam Berpikir jelek Langsung Oh gak boleh mikir Kayak jenis Ya kurang lebih Seperti itu sih Dan itu dulu Sempat membuat saya frustasi sih Sampai akhirnya Ya Saya ketemu sama bunda Dari situ saya belajar Pada prinsipnya mirip Dengan apa yang dulu Saya pelajari sih Beberapa hal Basic-basicnya Cuma ada satu hal Yang membedakan Dari apa yang Saya terima Di soul Diri pembelajaran saya Bersama bunda Saningsi Yaitu apa Pada waktu Akhirnya saya belajar Bagaimana Saya bisa menghadirkan Tuhan Dalam diri saya Pada saat itu Saya mulai Merasakan Oh Ini tuh kok Yang namanya bahagia Oh ini tuh yang namanya damai Dulu Saya benar-benar Apa ya Gak tahu loh Karena Kehidupan saya Berjalan seperti itu Saya mungkin gak bisa Banyak cerita Tapi Saya pikir Saya sudah bahagia Tapi ternyata Karena saya belum Belajar mengukur Tentang bahagia Apa yang saya rasakan Bahagia itu belum Belum cukup Maksimal Radiasi Dan pada saat Akhirnya saya merasakan Bahagia yang sesungguhnya Bagaimana Dan terukur Nilai bahagia saya Sepuluh Oh ini tuh rasanya Dan itu berbeda Dan yang lebih penting lagi Pada saat saya Akhirnya bisa menghadirkan Kekuatan Tuhan Pada saat itu Saya juga Punya cukup kekuatan Rupanya selama ini Apa yang membuat saya Tidak bisa Meng Apa Mengelakukan pengendalian pikiran Adalah Karena saya menumpuk Semua Hal negatif Dan hal positif Bersamaan Padahal yang namanya Kita mau berpikir positif Kan banyak hal di luar sana Yang kita sudah belajar Ini Proses Ini satu hal yang wajar Kita ngomongin Proses pengendalian pikiran Bunda Tadi Yang awal banget Yang kita stressing Bahwa Proses Pikiran itu Dasyat Bahkan lebih dasyat Daripada suatu Perbuatan Setuju Karena Mungkin Seorang punya Satu Tindakan jahat Misalnya Untuk Satu tindakan jahat Itu tercapai Dia sudah mikirin Ribuan hal jahat dulu Baru dari ribuan hal jahat itu Dia baru Memilih Oh yang ini yang memungkinkan Kalau kata Bang Nabi kan Kejahatan tidak hanya terjadi Karena niat dari pelaku Tapi karena dari kesempatan Kalau misalnya Dia gak ada niat Sama sekali Tidak pernah berpikir Sama sekali Ada kesempatan Beliau ada yang terima Tidak akan Benar ya Benar ya Benar Oke Dan Ini kebetulan Ada pertanyaan nih Gak apa-apa ya Kita selah-selah dikit ya Ini ada pertanyaan Dari Untuk You Mudah-mudahan benar ya Bacanya ya Bunda Sebagai tolak ukur Perbuatan baik Atau buruk Dalam pandangan Kebenaran itu gimana Bunda Nah ini kan berarti Sebenarnya Proses yang sama Kayak Kiaf tadi Setelah paham Bahwa proses Bahwa suatu proses Berpikir itu adalah Sesuatu yang Luar biasa Tentu kita akan memilih untuk Berpikir yang baik-baik aja Iya Yang benar-benar aja Karena kalau kita berpikir yang Salah Salah Tentu Kita mengirimkan Signal yang salah Yang mencapai ke kita Juga salah Iya Kembali Kembali Iya Karena hukum alam kan Sejenis menarik Sejenis Ketika kita Meradiasikan yang salah Otomatis yang salah Yang akan tertarik Makanya kenapa hidupnya Tidak pernah benar-benar Bukan salahnya Tuhan Ketika kita salah berpikir Hal yang salah pun terjadi Nah bagaimana Dengan nilai kebenarannya Kan gitu Nah ini yang ditanyain sama You Untuk you Iya memang Kalau dulu Sebelum saya paham Dengan konsep energi Ya saya selalu Apa ya Mengatakan Oh dia baik sekali Karena itu yang saya pahami Dengan kasat mata saya Yang terlihat Muncul di permukaan Kan gitu Karena kan banyak orang Yang pencitraan lah Padahal di belakangnya Busuk banget kan gitu Tapi kan Tidak semua orang Pekah dengan proses itu Nah kebenaran tingkat Orang yang baru Berorientasi Pada kesadaran fisik Ya dia hanya melihat Harus lihat visualnya Berfisik Dia harus berbuat baik Orang yang baik Di depan matanya Dia pasti baik Karena dia baru disitu Padahal belum tentu Disinilah kita sering tertipu Ya Sering kita terjebak Ya Kelihatannya baik sekali Tapi dia habis nipu saya Sekian M Kan gitu Ya dari Bukan dari si Tapi orang yang Waspodo Apa ya Waspoda Dia selalu Dalam proses berkesadaran Indra-indranya juga Tertata apa Terjaga dengan baik Dia mampu menangkap Radiasi tadi Yang memang Radiasi itu Merupakan kebenaran Karena gak mungkin Orang berpikirnya buruk Radiasinya baik Gak mungkin itu Itu hukum alam Hukum yang diciptakan Tuhan Tapi orang Perbuatannya baik Dilihat mata kita Bisa baik Padahal niatnya buruk Nah proses radiasi Berhubungan dengan Proses batin Berhubungan dengan Energi Dan inilah kebenarannya Apa yang ada Pada pikiran Seseorang Itulah yang akan Terradiasi Berarti kalau Kita bisa Mengukur proses Radiasi itu Kita bisa dapat Yang benar Kita bisa tahu Kebenarannya Nah disinilah Saya mengajak Ayo-ayo bangun Jangan tertidur Bahwa kita itu Tubuh kita itu Ada tubuh energi Karena kita Makhluk spiritual Ini kan sudah bertahap Pembelajarannya Dari mulai Energi dulu Terbentuk Kemudian Jati diri Jati diri Mengenal diri Oh saya tubuh fisik Ada tubuh energi Kemudian Meditasi Terus yang terakhir Kemarin Tuhan Nah Ternyata ada Kaitannya dalam Proses Apa yang kita Bicarakan Saat ini Tadi Kiap sudah singgung Bagaimana Menghadirkan Kekuatan Tuhan Itu Sesuatu banget Sampai kita bisa Merasakan Oh bahagia Sepuluh poin Itu kayak gini Rasa itu kan Bisa Apa ya Membedakan Kalau dia Belum pernah Merasakan dulu Dengan teori ABC Dia tahu Bahagia itu Seperti itu Tahu Dia harus Bahagia Itu baru teori Belum dalam Proses Merasakan Nah kalau Di Selini kan Karena Diajarkan Proses Energi Yang merupakan Suatu kebenaran Di alam ini Apa yang Teradiasi Apa yang Tertangkap Dalam proses Radiasi Frekuensi Energi Itulah Yang Akan kita Rasakan Jadi kita Tahu Oh ini Baik Oh ini Radiasinya Buruk Bahkan Ini pun Sekarang Terukur Tidak cukup Hanya rasa Saja Terukur dengan Soul Matters Measurement Technique Of Radiation Untuk mengukur Radiasi Radiasi Yang terpancar Kayak Kiyaf Tadi Grogi Radiasinya Sudah Berasa Dan Berapa Orang Mengatakan Waduh Grogi Itu rasa Energi Itu Tidak bisa Dibohongi Satu itu Tidak bisa Dibohongi Dan itu Satu hal Yang wajar Kita Kita Awal Grogi Bunda Tapi Sekarang Sudah Mulai Terlatih Kalau ini Lagi Di Pelonco Tapi Saya Bersyukur Kiyaf Mau Berbagi Kan Tidak Semua Orang Mau Dan Punya Keberanian Walaupun Grogi Grogi Dikit Niatannya Kan Bagus Saya Mau Berbagi Apalagi Dia Ilmunya Banyak Kita Belum Ngutik Ilmunya Dia Coba Kalau Dia Nanti Suruh Bicara Masalah Ilmunya Kita Yang Pusing Ya Begitulah Bun Ini Kebetulan Ada pertanyaan Lagi Apa Ya Tadilah Kita Selah Selah Dikit Ada Dari Vario New Motor Apakah Efek dari Pikiran Itu Bisa Mengolah Energi Alam Bunda Maksudnya Apakah Dengan Efek Pikiran Kita Mengolah Energi Alam Mungkin Kalau Saya Nangkepnya Ngaruh Pikiran Kita Sama Kondisi Alam Sebenarnya Ngaruh Bun Ya Ngaruh Dalam Proses Ini Apa Yang Teradiasi Keluar Dari Mereka Contoh Apakah Pengaruh Pada Energi Alam Kalau Misalnya Kita Stress Maka Kita Akan Mempengaruhi Lingkungan Ini Lingkungan Dulu Kalau Yang Ditanyakan Energi Alam Apa Energi Alam Itu Bisa Energi Dari Matahari Udara Api Air Nah Itu Yang Saya Bingungkan Apa Maksudnya Kan Pemahaman Orang Bertingkat Nah Itu Padahal Yang kita Bahas Disini Ya Energi Dari pikiran Yang kita Radiasikan Ini Akan Memunculkan Suatu Energi Yang Kembali Pada Diri Kita Yang Akan Mewujud Dalam Kehidupan Kita Jadi Nggak usah Mikirin Keluar Dulu Kita Tetap Fokus Kedalam Proses Diri Dimana Nanti Kalau Kita Bisa Mengolah Energi Kita Mengolah Pikiran Kita Mengendalikan Pikiran Dan Perasaan Kita Ya Itu Nanti Sedikit Banyak Akan Meradiasi Keluar Dan Mempengaruhi Lingkungan Cuma Balik Lagi Kalau Misalnya Dibilang Aduh Panas Habis itu Kita Gadi Pikiran Jadi Dingin Terus Mataharinya Jadi Lebih Dingin Kan Nggak Sampai Segitunya Itu Sudah Makanya Bingung Mempengaruhi Energi Alam Energi Alam Yang Bagaimana Berarti Kan Ini Belum Spesifik Belum Spesifik Oke Kita Masuk Lagi Balik Lagi Tadi Bunda Cerita Bahwa Orang Itu Mencari Knowledge Banyak Mencari Knowledge Dimana Proses Mencari Knowledge Itu Seringkali Kayak Kiyaf Bilang Nggak Salah Cuman Kadang-kadang Antara Knowledge Satu Sama Knowledge Lain Nggak Sinkron Misalnya Kita Ngomongin Ngolah Pikiran Ngedaliin Pikiran Teori Tentang Proses Pengendalian Pikiran Banyak Banyak Sekali Ada Yang Pernah Baca Kita Mengendalikan Pikiran Itu Adalah Kita Nggak Mikir Sama Sekali Kalau Ada Yang Bisa Sakti Manusia Itu Sekali Diam Aja Bentar Pikirannya Udah Langsung Loncat Loncat Terus Ada Yang Bilang Lagi Cuman Mikir Yang Positif Aja Nggak Boleh Mikir Yang Negatif Ada Yang Bilang Pokoknya Kita Perkuat Pikiran Positif Kita Kita Kaya Kita Kaya Kita Sehat Terus Dilakukan Seperti itu Kalaupun Ada Yang Negatif Kelibas Sama Yang Positif Nggak Bisa Begitu Ini Ngomong Teori Terus Diris itu Kan Muncul Suatu Kebingungan Seperti Apa Sih Kayak Ini Di Chat Pun Ada Yang Bilang Apa Namanya Terkadang Kayak Punya Dua Pikiran Bersamaan Awalnya Pikiran Negatif Habis Itu Tiba-tiba Jadi Positif Untuk Kayak Begitu Mengkir Negatif Ada Positifnya Ngasih Tahu Segala Macam Itu Prosesnya Dia Untuk Mencoba Gimana Caranya Ngendalikan Pikiran Ini Ada Yang Bilang Gimana Caranya Saya Ngendalikan Pikiran Kalau Saya Mengendalikan Pikiran Biar Selalu Sehat Dalam Keadaan Merasakan Sakit Fisik Yang Kronis Itu Sering Bertentangan Itu Gimana Bunda Yang Penting Tidak Ilang Pikirannya Karena Ada Beberapa Yang Saya Menghilangkan Pikiran Gimana Caranya Meditasi Untuk Sampai Tenang Tidak Tidak Pikiran Tidak Bisa Malah Semakin Kita Duduk Hening Duduk Diam Pikiran Semakin Aktif Ini Memang Perlu Pemahamannya Dulu Dari Proses Tadi Yang Diutarakan Oleh Dr. Rasto Kita Tidak Tidak Bisa Lepas Dari Hukum Alam Hukum Energi Hukum Energi Yang Paling Penting Dalam Proses Pengendalian Pikiran Adalah Energi Mengikuti Pikiran Begitu Terlontar Dari Otak Kita Pikiran Entah Itu Baik Dan Buruk Otomatis Sudah Teradiasi Tapi Kembali Dalam Proses Ini Seberapa Kuat Pikiran Seseorang Mungkin Kalau Yang Tadi Kiyaf Mengatakan Saya Pernah Ikut Hipno Dan Ini Proses Masuk Di Pikiran Bawah Sadar Semakin Sering Tanpa Disadari Kondisi Melamun Dia Sudah Masuk Lebih Dalam Istilah Istilah Sering Membingungkan Masuk Lebih Dalam Masuk Lebih Dalam Bagaimana Masuk 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 Awalnya Di Teras Masuk Masuk Ke Living Room Saya Belajar Begitu Jadi Saya Paham Banget Mengenai Proses Itu Setelah Mencoba Banyak Teori Saya Akhirnya Pengen Tahu Sebenarnya Saya Apa Yang Hasil Pikiran Saya Apa Saja Semua Orang Bingung Gimana Sekarang Mengendalikan Pikiran Sedangkan Secara Otomatis Pikiran Saya Loncat Loncat Terus Ya Kan Itu Pasti Banyak Ditanyakan Ya Pada Dasarnya Kalau Kita Belajar Hipnoterapi Kita Akan Tahu Bahwa Bawah Sadar Itu Selalu Menang Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Pikiran Sadar Itu Ada Yang Saya Agak Lupa Sumbernya Dimana 10% Adalah Pikiran Sadar Dan 90% Itu Bawah Sadar Jadi Apabila Kita Sudah Punya Sesuatu Yang Inherent Dari Dalam Diri Kita Negatif Dan Kita Mau Tumpuk Dengan Positif Pasti Kalah Kalau Misalnya Bawah Sadar Yang Masih Negatif Inherent Sudah Berasal Dari Dalam Jadi Maksudnya Kalau Udah Bawa Sesuatu Di Dalam Yang Emang Sampai Ke Posisi Bawah Sadar Dan Itu Adalah Negatif Mau Ditumpuk Kayak Apa Pasti Kalah Karena Secara Power Pun 9 Banding Satu Berarti Proses Yang Tadi Saya Ngomongin Kayak Gak Mikir Sama Sali Cuman Mikir Positif Aja Itu Sebenarnya Enggak Dengan Pemahaman Seperti Itu Mustahil Karena Pada Dasarnya Bawah Sadar Kita Penuh Dengan Banyak Hal Apabila Kita Mengatakan Saya Mengusungkan Pikiran Pikiran Sadar Kita Emang Kita Berusaha Diamkan Tapi Bawah Sadar Kita Malah Loncat Kemana Mana Jadi Sekali Lagi Prinsip Itu Pasti Akan Muncul Bawah Sadarnya Yang Akan Kemana Mana Dan Bawah Sadar Bagian Dari Pikiran Dan Akhirnya Apa Yang Meradiasi Ke Alam Itu Pikiran Entah Itu Pikiran Sadar Maupun Bawah Sadar Itu Lebih Spesifik Lagi Disitulah Saya Menemukan Sebenarnya Hampir Sama Guru Jadi Dulu Saya Mengatakan Jadi Semua Proses Pikiran Bawah Sadar Tanpa Disadari Menyelinap Kedalaman Ini Menumpuk Dan Banyak Sekali Jadi Afirmasi Positif Sekuat Apapun Kita Lakukan Seringkali Tidak Muncul Nah Akhirnya Saya Mencari Lagi Ini Terus Gimana Kalau Seperti Ini Kan Berarti Teori Yang Ini Belum Tentu Mampu Menyelesaikan Nah Karena Saya Punya Kebekaan Dengan Energi Saya Ngerti Oh Itu Sebenarnya Di Pikiran Bawah Sadar Masih Banyak Hal Negatif Karena Radiasi Tadi Kebekaan Saya Dengan Energi Mengatakan Ini Masih Ada Walaupun Kita Afirmasi Positif Nah Memang Ada Satu Pengalaman Saya Sering Ceritakan Di Workshop Bahwa Untuk Proses Bisa Masuk Tadi Pikiran Bawah Sadar Ada Di Frekuensi Kalau Kita Lihat Itu Banyak Di Alpha Beta Theta Sampai Epsilon Dan Gamma Hiper Gamma Ini kan Sebenarnya Ngomongin Tentang Begitu Kita Berpikir Sesuatu Atau Memiliki Rasa Sesuatu Otak Kita Merespon Dan Akhirnya Otak Ini akan Mengeluarkan Gelombang Gelombang Yang Besarnya Bisa Terukur Itu kan Urusan Dokter Ya Saya Jose Tapi Gak berangkap Sekarang Pengetahuannya Di kedokteran Juga bisa Dibagikan Kita kan Proses Bahwa Pada saat Kita berpikir Sesuatu Atau memiliki Rasa sesuatu Muncul Neuron Neuron Di otak Ini semua Bekerja Dan akhirnya Mengeluarkan Gelombang Gelombang Yang Unik Dan Gelombang Itu ada Yang benar Benar Cepat Banget Ada Yang Sampai Lebih Panjang Gelombang Lebih Nah Itu nanti Nanti Kiyaf yang ngomong Saya gak ngerti Pokoknya ada yang Langsung Kayak Ada yang Lebih Lebih slow Itu Itu balik lagi Dimana Pendapat itu Banyak banget Ada yang bilang Kalau kita mau Masuk dalam Satu fase Yang tenang Kita harus Meningkatkan Frekuensi Pikiran kita Jadi Kalau Dia bilang Kalau Contohnya Dia ngomongin Kita harus Mencapai Kepikiran Frekuensi Yang Gelombangnya Lebih Cepat Mungkin Kalau Di Pilihan Apa Namanya Di Klasifikasi Yang Banyak Itu kan Ada Alpha Beta Gamma Theta Delta Itu lebih Ke arah Gamma Kali ya Gamma Sedangkan Ada juga Pendapat Yang bilang Kalau kita Mau tenang Kita Harus Menghaluskan Gelombangnya Jadi kita Malah dari Apa namanya Dari Hertz ya Harus Lebih Slow Lebih slow Karena Kalau misalnya Alpha Dibilang Dia lebih Tenang Dan akhirnya Disitu kita juga Akan jadi lebih tenang Itu Yang saya paham Cuman sampai segitu Ini kebetulan Ada yang Emang Fisika Freak Mungkin Dari apa Pengetahuan Yang saya Miliki Baru Sebatas Ini Yaitu Kalau Dalam Ilmu Hipnoterapi Dulu Saya diminta Agar Saya bisa Mengakses Bawah sadar Saya Saya harus Turun Ke frekuensi Yang lebih Rendah Nah Frekuensi Dari gelombang Otak Yang tadi Sudah disampaikan Oleh Dr. Rasto Bisa Diukur Alat Yang namanya EEG Elektroencephalography Itu kalau Di rumah sakit Biasanya untuk Ngecek nih Ada Kejang Apa enggak Kan gitu Tapi kalau Dengan pendekatan Yang berbeda Untuk melihat itu Ya Dan ini Setiap gelombang Itu bersesuaian Misalnya Ada range Ada jangkauannya Kalau gelombang Beta Dimana sehari-harinya Kita bekerja Pikiran kita Yang dalam kondisi normal Dalam kondisi biasa Itu Antara 12 Hz Sampai 30 Hz Dan kalau kita Bisa turun Ke alpha Antara 8 Sampai 12 Hz Nah disitu Para hipnoterapis Biasanya membawa kita Ke arah sana Kenapa? Karena Semakin dia Turun Di gelombang otaknya Diharapkan Bisa Memasukkan Suggesti positif Tujuan Tujuan Apa yang kita Apa yang kita inginkan Kepada alam semesta Dan katanya Akan kembali Kepada kita Ya itu kan Berarti Hampir sama Dengan proses Pikiran tadi Meradiasi Dan menarik Sejenis Menarik Sejenis Apa yang dipancarkan Di frekuensi tersebut Akan tertarik Tapi banyak orang Baru Mengarah ke Proses materialistik Yang mewujudkan Secara Berfisik Belum Lebih Dalam Dengan proses Gimana Kalau yang negatif Masukkan Yang negatif Juga datang Pengalaman saya Juga unik sih Jadi Pada saat saya Berada di gelombang Yang lebih rendah Dulu Di alfa Semakin saya sensitif Terhadap energi Yang tadinya Nggak bisa saya rasakan Mulai merasakan Getaran-getaran lain Dan pada saat saya Rupanya Saya mampu Turun ke teta Saya bisa lebih peka lagi Cuma saya nggak mampu Mempertahankan Kondisi teta itu Cukup lama Cukup lama Tapi ya Pada waktu itu Tetap Yang Sungguh ironis sih Sebenarnya Walaupun saya punya Kemampuan di sana Untuk bisa turun Sampai teta Dan saya mengafirmasikan Oh saya menginginkan ini Saya menginginkan itu Kenyataannya Dari apa yang saya bawa Dari kehidupan saya Di kehidupan saya sekarang Dari karma saya Tetap Saya harus menanggung Banyak hal yang membuat Saya menderita pada saat itu Jadi Pada waktu itu Saya belum ketemu solusi Saya belajar Itu Dan saya belum Mendapatkan Penyelesaian dari apa yang Masalah-masalah Masalah hidup saya Pada waktu itu Secara teori Secara teori Kalau Maksudnya Yang saya Garis Apa ya Coba Rekat Pada secara teori Semakin Kalau kita masuk Kedalam Teta itu Kita bisa Mengubah hidup kita Mematerialisasikan Menarik Hal-hal yang Kita inginkan Itu sebenarnya Sesuai dengan Hukum Energi Yang sejenis Menarik Cuman Apa namanya Kiyaf sendiri Merasa Ini udah nyampe Situ Tapi kok Gak banyak yang berubah Ada yang berubah Tapi gak signifikan Nah Setelah itu Proses belajarnya Bertumbuhnya Gimana lagi Ya Istilahnya bisa Bercerita Seperti itu Kan berarti Karena ada Sesuatu yang Akhirnya Oh ternyata Begitu Pada akhirnya Saya Jalani hidup saya Beberapa tahun Dengan Pengetahuan saya Yang itu Dan Ya Saya akhirnya Belajar Ketemu sama Bunda Arsaning Dan dari sana Saya Belajar bahwa Dulu yang namanya Ada frekuensi Di bawah delta Itu adalah delta Dimana Kalau dalam Ilmu kedokteran Kalau orang yang Berada dalam kondisi delta Itu Antara tidur yang Sangat dalam Atau koma Nah Cuma Pada saat Kita disul Kita belajar bahwa Dengan menghadirkan Kekuatan Tuhan Kita bisa mencapai Delta Tapi dalam kondisi Tersadar Tersadar Oh itu yang membuat Apa ya Apa yang memberi jawaban Bagi kia Iya pada dasarnya Pada saat Kita disul Juga Belajar bahwa Pada saat kita Menghadirkan kekuatan Tuhan Seperti dalam meditasi Hari Rebo Kan kita Akhirnya bisa Kekuatan kita sendiri Gak mampu Untuk meremove Untuk menghilangkan Semua negatif Tapi kalau kita Melibatkan Tuhan Kita jadi mampu Nah Itu Rupanya yang penting Yang tadinya saya Bawaannya Contohnya Salah satu sifat saya Adalah pemarah Kalau saya udah marah Radiasinya kan Terukur Sampai berapa ratus meter Gitu Nah Saya coba Setelah beberapa lama Dan ini bukan proses instan juga sih Jadi memang di dunia ini Gak ada yang instan Secara bertahap Saya bersihkan Perlahan-lahan Lama-lama Lumayan Mempengaruhi Jadi Setiap kali ada stimulus Ada hal yang bikin saya marah Terkadang saya jadi punya waktu Untuk berpikir Ini saya mau ngerespon Dengan cara seperti apa sih Nah Ini kan sebenarnya Berkaitan dengan topik hari ini ya Pengendalian pikiran Jadi Ya Satu sisi kita udah tau Bahwa pikiran itu adalah Sesuatu yang sangat poten Sangat kuat Dan Giaf sendiri sudah mengalami Berusaha untuk mengisi Lebih banyak diri Ini sama-sama aja Kayak yang dibilang sama Bu Sagong Mani Jika muncul pikiran Perasaan yang tidak baik Apa mungkin kita bisa Bentengi dengan mengikuti Pencerahan Baca buku Dan seminar-seminar Yang berkaitan dengan utak kita Mungkin itu juga Yang dilakukan sama Giaf dulu Dimana mengisi Lebih banyak Apa Ruang Lebih banyak Pengetahuan Harapannya dengan proses itu Akan membentengi Supaya Kita bisa lebih terarah Seperti itu Harapan saya dulu Pada saat saya belajar Macem-macem itu kayak gitu Tapi ternyata Ternyata pada waktu itu Karena ilmu itu banyak Dan Yang namanya kebenaran bertingkat Saya melengkapi semua tingkatan Tapi saya tidak tahu bagaimana Keterhubungannya Itu yang membuat saya jadi Bukan yang tambah tercerahkan Jadi kebingungan Dan Walaupun misalnya Ternyata sudah ditemukan Yang benarnya pun Tanpa Ini balik lagi ya Kemarin yang ngomongin energi Tanpa power Ya kita juga Tidak akan bisa Mengubah Kondisi tersebut Benar sekali Jadi Sebenarnya ilmu-ilmu itu adalah Satu Proses yang bisa Membantu kita Mengidentifikasi Benar gak benar Benar Pada dasarnya Ilmu itu penting Supaya kita bisa Mengetahui Bagaimana Cara suatu hal itu Bekerja Jadi Ya tapi cuma Ada yang lebih Daripada sekedar ilmu sih Ada Barriernya Ada Semacam tembok Yang dimana Kalau kita hanya mengisi diri kita Dengan ilmu pengetahuan saja Tanpa Ada proses Ini Yang nanti kita bicarakan Ya Yang ada Kebanyakan hanya membawa Ke arah Kebingungan Apalagi kalau Kita tidak bijaksana Dalam nyikapinya Ya kayak tadi aku cerita Kan Ada yang awalnya Ngomongin gelombang otak Ada yang bilang Oh kalau Apa Orang-orang itu yang sudah melatih Dan tenang itu Mereka Gelombangnya Bet Apa Gamal Tapi ada juga yang bilang Orang yang Laku Spiritual Itu Gelombangnya Alpha Iya Benar Karena Bingung gini Sebenarnya Ya Saking banyaknya Ilmu pengetahuan Saya dulu juga Mengalami proses Kebingungan Saya bingung Yang mana saya ikuti Karena sejatinya Semua orang itu Pingin menjadi lebih baik Ya kan Niatannya baik Tapi ya itu kembali Harus ketemu ini Harus ada sebingung lagi Harus terjebak lagi Ya kalau kita di LAMGD kan diajari Oh jangan terjebak Dengan yang begitu LAMGD itu Langkah awal Mengenal Ya itu supaya kita tidak terjebak dengan proses ini Nah Akhirnya disini kan Ini tadi sudah pada bingung Ini kalau sudah Kadung Sudah terlanjur Radiasi pikiran saya Ngaco nih Pikiran negatif Positif Campur aduk Ya itu hasilnya Bingung tadi Kan Bagaimana sekarang Saya mengendalikan Pikiran saya Nah intinya Sebenarnya dari cerita tadi Sudah satu Poin Disampaikan oleh Kyab tadi Ternyata untuk Bisa masuk ke Kedalaman proses Pikiran bawah sadar ini Butuh power Ya kan Dan Tidak semua orang mampu Masuk disana cukup Lama gitu Masuk dengan kondisi Hening atau orang bilang Masuk ke kedalaman Dulu saya mikir masuk ke dalam Dalam yang mana Ternyata setelah ini Saya pahami Oh masuk di frekuensi Yang lebih rendah Frekuensi yang lebih rendah Itu dari Ya ini sebenarnya Materi workshop sih Berarti gak jadi ya Oke Bapak Ibu semua Terima kasih Ya dibocorin dikit lah Jadi Untuk masuk itu Tidak mudah gitu ya Ya jadi Ya semua pasti punya Rekaman jiwa Ada yang mudah masuk Mudah di hipnosis Ada yang tidak Kan gitu Semua itu bagian dari Memorinya Rekaman jiwanya Nah kalau kita mau Berupaya Kita sudah tahu Di bawah ini Kotor banget Ya kan itu yang Tidak bisa Kiap Lakukan Sudah tahu itu Nah akhirnya Setelah masuk Soal baru tahu Oh melibatkan Kekuatan Tuhan Bisa masuk Mak jelep Kan gitu Dari situlah Kita baru Membersihkan Mengidentifikasi Baru actionnya itu Bisa dilakukan Kalau tadi Kita butuh Knowledgenya Tahu Di frekuensi ini Kita butuh itu Jadi ini harus saling Melengkapi antara Knowledge dan Powernya Di soul Kita perkuat Dengan proses Power Nah ada juga Yang bilang tadi Di sana Terus kalau Powernya Saya kalah Pamor nih Sama yang lain Powernya Gede-gede Saya keok Misalkan Karena power saya Tidak bagus Di lingkungan Yang tidak bagus Ya saya bilang Ayo tumbuhkan Perkuat power Latih lah Karena ini sesuatu Yang bisa Dilatih Nah itu kuncinya Sebenarnya sih kuncinya Satu Proses Terhubung Dengan Kekuatan Tuhan Sebenarnya bunda Ngomong ini Menjawab Seperti biasa Bunda ngomong aja Walaupun belum ditanyakan Sudah menjawab Jadi kalau teman-teman yang Kok belum ditanyakan Gak apa-apa Nanti kejawab-jawab sendiri Nah ini ada pertanyaan dari Anantapuji Gimana membatalkan Atau menghapuskan Perbuatan yang tidak baik Yang telah kita lakukan Dimana sebelumnya Kita tidak tahu Bahwa perbuatan yang kita lakukan Itu tidak baik Dan baru kita ketahui sekarang Oke berarti kan Satu Prosesnya Identifikasi Tadi yang Yang Kiaf bilang Dengan proses Apa Dengan ilmu pengetahuan Kita mengidentifikasi Hal tersebut Baik atau tidak Benar Cuman Balik lagi Apa ya Kita pakai kompas yang mana Karena untuk identifikasi Kita perlu knowledge Knowledge nya yang mana Kalau knowledge yang kita Masukkan salah Yang kita jadikan pedoman Kurang tepat Ya kan kita Baham bahwa Kalau energi itu bertingkat ya bunda Kalau misalnya kita mau Maka yang tingkat yang Lebih tinggi Tentu prosesnya akan Lebih ketawa nih Cuman kalau kita pakai Yang kurang Tingkatnya kurang Tentu Bisa aja kita nyaplir kan gitu Jadi Terjawab satu adalah Kita harus identifikasi dulu Yang kedua Tadi bunda bilang Walaupun Sudah teridentifikasi Belum Tentu Hal tersebut Bisa Dibersihkan Dibersihkan Apalagi yang sudah lewat Karena kan Kayak ini balik lagi Fisikal lagi Gara-gara Ada Kiaf kan Kita mikir kan nih Kalau kita ngomong Sesuatu tuh linear kan Berarti Kalau yang sudah lewat Ya sudah lewat Kita gak bisa Apa-apain lagi Dan ini kan Pertanyaannya dia Yang sebelumnya Berarti kan Sesuatu yang sudah lewat Itu kan hubungan Sama reinkarnasi Past life Jadi kita perlu Satu modalitas Satu alat Yang Melampaui Waktu Waktu ini Ruang Ruang juga Waktu juga Yaitu energi Bahkan proses identifikasi Itu akan terbantu Dengan proses energi Ya karena teradiasi Teradiasi Tepat Dan bisa ditangkap Kalau Belajar Ya tadi Makanya dia bisa bilang Saya baru nyadar Marah saya Periget saya Pertama kali dia ikut Baru Saya kaget Wah Saya banyak sekali Punya pendaman marah Ya kan Itu kalau orang Jawa Bila mendem jeru Enggak kelihatan Tapi di dalam itu Ya terpendam Akhirnya kenapa Di hipnoterapi Itu ada Ya itu tadi Gunung es kan Di bawah itu 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 ada satu proses yang Dimana-mana Ketemu Ketemu akan gitu Tapi kan Kemampuan Apa ya Lebih dalam lagi Menganalisa Lebih dalam Itu kan belum tentu Makanya Dengan pengetahuan Bertambah ini Kita baru Oh ini tuh maksudnya Harapannya juga Kita sharing kayak gini Teman-teman udah mulai nyadar Oh Yang selama ini Saya Tahunya segini Ternyata ini juga perlu loh Yang selama ini kita tahu Bahwa proses Apa namanya Berbuat itu adalah Sesuatu yang penting Ternyata Gak cuman berbuat loh Berpikir pun itu penting loh Seperti itu ya budaya Ya karena Semua ilmu pengetahuan itu Akan saling melengkapi Ya Begitulah Nah Cuman satu nih Ini udah kayak energi Ya kita main Maju mundur Maju mundur Enggak linier Enggak apa-apa Kadang-kadang kotak saya Agak kurang linier Kita semua Oke Tadi Apa namanya Kiyaf ada ngomongin Satu istilah yang tadi Kita tanya itu apa ya Yang ada di dalam Inherent 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 itu kan berarti ada satu Apa ya Ya yang saya tangkap dari Ininya Kiyaf Berarti ada satu Kualitas di dalam diri Satu sifat di dalam diri Pikiran atau apapun itu Yang sudah ada di dalam diri Yang itu masuk di proses Bawah sadar Yang sangat kuat Yang sulit kita Apa namanya Kita atur hanya dengan Proses sadar kita Benar Itu juga yang membentuk Karakter kita sih pada akhirnya Itu dari mana Nah itu Kalau kita masih terbatas Pada proses ruang saat ini Kehidupan saat ini Itu sulit menjawabnya Kapan sih saya belajar Orang yang keras hati Kapan saya Bisa sekeras ini Ya Tapi Akhirnya kita paham Lahir jebret Kamu sudah keras hati Ya Jadi Tanpa disadari Apa yang kita Karakter yang kita bawa Adalah bagian dari paslah kita Yang tersimpan Sangat dalam Dalam Kesadaran jiwa Jiwa kan tidak pernah mati Dia hanya Terus berinkarnasi Dengan tubuh fisik yang baru Dan rekaman jiwa inilah Yang Tersimpan Kalau masuk di kesadaran itu Bisa sampai Alpha Theta Delta Bahkan Epsilon Alam ini Kesadaran di semesta ini Masuk di Epsilon Jadi ya Sekarang kemampuan kita Sampai ke Tadi aja Theta aja Susahnya Setengah mati kok Nah Kan berarti Ada harus ada Satu lagi Cara Atau Bagaimana Agar kita tuh Mampu Bisa Sebelum masuk ke Cara itu Ini Apa Satu pernyataannya Kyaf Udah seru Ditambahin Pernyataannya Bunda Tambah seru lagi Tambah banyak Pertanyaan Saya pengen ini Dari tadi Satu Kyaf bilang Oh ada sesuatu Dalam diri saya Yang Dirinya Kyaf Sorry ini kan Kyaf tadi bilang Ada sesuatu Dari dirinya Kyaf Yang bikin Itu sesuatu yang Powerful Yang gak bisa cuman Di Apa Dikelola dengan Yang 10% itu Yaitu pikiran sadar Bunda bilang Setuju Setuju Terus saya tanya itu Dari mana Itu dari Past life Berarti kan satu Kita terlahir Tidak Tidak Sekali Tidak di kertas putih ya Banyak coretan-coretan ya Nah Sekarang berarti Proses Pengendalian Pikiran Atau Pengelolaan pikiran Itu juga Ngomongin pikiran-pikiran Di kehidupan dulu Bunda Betul Karena semua kan Teradiasi Gitu Karena semua Teradiasi di alam Tercatat di alam Bagaimanapun Karakter kita Di masa lalu Di kehidupan yang lalu Ya tetap kita bawa Dalam Konsep jiwa ini Kesadaran jiwa ini Berarti Kalau orang bilang Dia sih Dari kecil Diomongin Tidak bisa Gitu-gitu Itu karena Dia sudah belajar Dari kehidupan sebelumnya Dan sudah masuk Mengendap Menjadi sesuatu Yang ada di bawah sadar Iya Dia saja tidak sadar Itu punya itu Iya Tapi Seiring dengan proses Bertumbuh Kesadarannya juga bertumbuh Ilmu pengetahuan yang datang Dipenuhi dengan ilmu pengetahuan Ya dia tidak malas Maka Akan datang Pengetahuan-pengetahuan Yang dapat Menjawab pertanyaan Mengapa itu terpendam di dalam Kalau mau membuka diri Kalau mau membuka diri Apalagi Dia akhirnya Mempelajari bahwa Tubuhnya tidak hanya fisik saja Ada tubuh energi Dari proses energi Yang tidak ada Yang melintasi ruang dan waktu Dia paham Oh ternyata Yang saya bawa ini Bukan dari Tercipta dari kehidupan saya Saat ini Toh saat ini Saya sudah berpikir Baik-baik saja Saya seperti kia bilang Saya inginnya baik Begini Positif Tapi kenapa Kejadian buruk Atau apa Itu masih Nyimpan Karena semua Terekam Dalam kesadaran jiwa Dan teradiasi keluar Nah orang yang belajar Dalam proses Pengendalian pikiran Dia sadar Bahwa dia itu Menyimpan banyak Bom waktu Di dalam Di bawah kesadarannya Dan inilah Dia harus Mendelit Hal-hal yang negatif Yang dia miliki Baru Dia bisa Mengafirmasikan Yang positif Karena di alam ini Tidak bisa ditumpuk Terus berapa kuat Tadi sudah bilang Saya sudah Sangat kuat Terus afirmasi Tapi tumpukan Yang negatif Lebih besar Daripada Kekuatan Untuk mengafirmasi Yang positif Jadi Akhirnya ya Alam tetap Mewujudkan Apa yang Teradiasi Yang lebih kuat Kayak gini ya Analogi lagi Bisa dibilang Ini nih kayak gini Ada seorang petani Dia sudah bertahun-tahun Nanam kentang Terus akhirnya Dia mulai sadar Oh ya saya Nggak boleh nanam kentang Udah gitu Dia mulai nanam Padi Padi ya Tapi kalau misalnya Dia baru nanam padi Tetap aja Dia harus ngabisin kentang Yang sudah Yang sudah ditanam Dari kapan lalu itu ya Berarti dia nggak bisa Mentang-mentang Sekarang saya udah mulai Oh saya udah mulai nih Mempaham Proses pengendalian pikiran Saya kendaliin yang sekarang Tapi yang dulu-dulu itu Masih tersimpan Nggak 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 Diterus selesaikan Jadi itu Tetap akan Ya tetap aja Dia harus makan kentang Nggak bisa Iya Kalau mau Itu kalau dia mau Ngabisin dulu Tapi zaman gini Kadang-kadang orang Maunya instan Tapi apa bisa Kalau dia sudah nanam Harus dipanen Iya memang Nah Sekarang Pertanyaan Baru masuk ke berikutnya Berarti Proses pengenalan Jati diri Itu sangat penting Penting Kalau kita nggak tahu Apa yang dulu kita tanam Kita nggak akan bisa Benerin Iya Makanya kan Dari Proses ini Berhubungan dengan Kehidupan Selalu teradiasi Dari diri kita sendiri Kalau kita ingin Membuat Kehidupan kita Kualitas hidup kita Lebih baik Jangan Mengubah orang lain Tapi ubahlah diri kita Ya itu kan proses Mengenali jati diri Saya itu apa-apa Kalau kita paham Dengan patah aspek Oh saya lahir Minus apa plus Kan itu Tabungannya Minus plus itu ya Dari pendaman Yang kita bawa Itu jawaban dari Pertanyaan Banyak orang yang bilang Kalau saya nggak tahu Siapa saya dulu Gimana caranya Saya memperbaiki Tapi kembali lagi ya Memang kalau secara energi Itu sudah jelas Karena Hukumnya jelas Dan terukur Sehingga Ya kalau belajar yang Paham mengukur ya Nah Setelah itu Identifikasinya akan Jauh lebih tepat Ya kan Karena tahu Kayak tadi Wah saya marahnya ratusan meter Ada yang satu kilo Oh sudah jelas itu Hasil saya marah Saya pendam Terus tidak terselesaikan Berarti kan saya ajak Ayo selesaikan dulu Proses kemarahan Baru kamu bisa Menjadi sabar kan gitu Nggak ada dipaksa Waktu itu Disuruh sabar Yang nggak bisa Yang gitu Berbenturan dengan Hukum alam ini Itu udah kayak orang Mau nyelem Tapi pakai pelambung Nggak bisa Nah kalau itu Dapat diidentifikasi Lebih cepat Kan cepat selesai masalahnya Tapi nggak perlu tahu Siapa dirinya dulu Nggak perlu Nggak perlu mengingat Masa-masa kehidupan Nggak perlu Itu sudah lalu Sudah lewat Soalnya ada nanya nih bun Yang penting hari ini Pak Yuda Putra Sudah dijawab ya Bahwa Nggak perlu nyari Gimana caranya kita Ngingat masa kehidupan dulu Tapi kita lihat Kondisi kita sekarang Karena yang sekarang ini Apa yang datang Pada diri Bapak Ibu Adalah hasil Karma pala Dari apa yang Bapak Ibu Buat dulu Ini kayak Pembahasan yang kemarin ya Karma dan kasih dan jadi diri Kita nggak bisa Ngeliat Kondisi keuangan kita Dengan print Rekening Sepuluh tahun yang lalu Jadi kan Kalau kita mau Lihat ya Gimana Saya Apa yang saya Buat Lihat kehidupan kita Kalau kita Dapatnya baik-baik saja Berarti tanaman saya Baik dulu Sekarang saya menuai baik Tapi ya kembali lagi Pada saat sekarang itu Kita punya kesadaran Untuk nanam baik Atau malah Nanam yang buruk Karena itu yang akan Kita Tuai Yang akan Datang Berarti sekarang Kita balik lagi nih Kita fokus ke dalam proses Kenali diri sekarang Kenali diri Dan Bunda tadi udah bilang Bahwa dulu ada Hal-hal yang udah Keduluan Apa Kita simpan Yang udah tertanam Di dalam diri Terus Pertanyaan yang banyak banget Ditanyain dari tadi Gimana caranya Kalau sudah terlanjur Iya itu Makanya kalau sudah Terlanjur Pasah Ya pasah Kalau kita sudah terlanjur Kita tidak bisa Mengulang di masa lalu Tetap harus kita terima Tapi masih ada kok Tuhan kan sayang Cinta banget nih Sama kita Masih diberikan jalan Ya itu berapa orang Mengatakan itu Sebagai proses Pertobatan Ya menyadari Kesalahan Minta maaf Ya Ini bukan ngomongin Satu agama tertentu ya Bukan Dan saya rasa Semua agama akan Mengarahkan proses Seperti itu Tapi kembali Proses pertobatan Itu bukan kata-kata Loh Bukan hanya Kata-kata Oh saya minta maaf ya Di depan Saya minta maaf Sama kiap Tapi di belakangnya Wih Kayak gitu Masih Berpikir buruk Ya sama aja Masih menciptakan Hal yang buruk Kalau di Energi Proses Kita menyadari Ya kita membutuhkan Setelah mengidentifikasi Kita tahu Powernya besar Ya manusia biasa Sulit untuk menyelesaikan Karena sudah ditanam Dalam Tidak hanya kehidupan saat ini Tapi kehidupan pas Kita sudah bawa rekamannya Yang ditanam itu Sudah jadi pohon besar Sudah gede banget Jangan dipotong pakai silet Ya harus pakai kapak Atau pakai alat Kan gitu Makanya butuh power yang besar Power yang besar dari mana ya Dan dengan menghadirkan Kekuatan Tuhan Di dalam diri kita Cuma tahapannya Tidak gampang Tuhan Tuhan sini Tuhan di dalam diri saya Tidak bisa Kalau cuma kayak gitu Ya tetap upaya Ada yang bilang upaya Menyebut nama Tuhan Setiap hari saya nyebut nama Tuhan Saya bilang Kan pernah kita bahas kan Tidak cukup Menyebut nama Tuhan Tapi bagaimana Berhubungan dengan Kebersihan Hati Ya kita menyadari Kesalahan kita Ya kita harus rendah hati Untuk meminta maaf Dan ini dilakukan Dengan Energi Dengan melibatkan Kekuatan Tuhan Sehingga Power kita naik Ya kita mampu Menyelesaikannya Sorry disalah dikit Ada yang curhat bunda Ari Susanti Pantesan dulu Ngikutin teori The Secret Tidak berhasil juga ya bunda Karena hal-hal buruk Belum dilepasin Udah main tumpuk Aja dengan afirmasi Iya itu Kira-kira Kif juga gitu ya Kurang lebih gitu Ya Tetap Bener juga Ilmu itu Tidak salah Kalau memang Kebetulan yang nemuin Ilmu nya punya power Yang punya power Gede Tabungan Karmanya bagus Sehingga baru Meradiasikan Atau menggunakan Itu bisa Mewujud Karena dia punya ATM atau tabungan Yang banyak Emang di The Secret Ngomong Kalau kita punya blender Kita bisa bikin jus Tapi kalau Listriknya mati Kalau Nggak ada Buahnya Kalau Nggak dihidupin Ya blender Ya blender aja Mungkin Ini prosesnya Terus Berarti Tadi kita udah dapet Bahwa Oh ya Itu dari yang sebelumnya Kita perlu Kekuatan yang maha besar Yang cukup besar Untuk Membersihkan Untuk motong Pohon yang udah gede tadi Yang tanaman Yang kita bawa Itu harus kita Apa namanya Siang Kita cabut Kalau misalnya Yang baru-baru Tanam Berarti lebih gampang Lebih gampang Ami Anemoni Opi Rananya Karma yang kita tuai Pasti dari buah kehidupan dulu Apa bisa dari kehidupan sekarang Bisa dua-duanya Bisa yang dulu Bisa sekarang Tapi perlakuannya Sama juga Perlakuannya sama Tapi powernya harus berbeda Iya Kalau yang sekarang Dengan berkesadaran Baru mikir Meradiasikan buruk Misalnya nih Saya mikir Meradiasikan buruk Sama kiap Kan sudah teradiasi Kiap sudah merasa Gak nyaman Saya cepat menyadari Saya minta maaf Saya tarik lagi Dengan proses ini kan Energi ini bisa kita Tarik kembali Karena kita yang Punya kan Kesadaran kita Yang mengontrol Pikiran kita Oh salah ya Aduh maaf deh Kiap Walaupun saya tidak harus berbicara pada Kiap kan Dengan kesadaran saya Saya menarik lagi Energi negatif tersebut Karena saya yang menciptakannya Ini enaknya Kalau kita sudah belajar Pengendalian Jadi Ada yang bilang Oh sulit sekali Mengendalikan pikiran Ya kalau Belum tahu caranya Semua kan sulit Kalau kita tidak tahu caranya Benar Benar sekali Sudah tahu caranya Belum tentu bisa Iya Apanya Karena Iya kan Kalau misalnya kita Tidak punya requirementnya Misalnya power Atau Ya Tidak akan bisa Maksudnya Tetap saja ada kompetensinya Ya kompetensi juga Walaupun kita tahu Caranya kayak gimana Mungkin chef tahu Cara nyerbangin pesawat Tapi tidak pernah latihan Ya Isa juga Tapi saya melihat Proses kiap Luar biasa Untuk pencapaian yang Sampai sekarang yang Bisa adem Kalau dulu Ya itu kan perjuangan Kiap Dan saya lihat Upayanya untuk Memang tidak mudah Tapi akhirnya kan Kalau kita Menemukan kata kuncinya Dan juga Powernya mencukupi Semua Bisa Terlewati dengan baik Iya Jadi ya Memang harus dilewati Memang harus Dijalani kan Gitu ya Oke 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 Jadi Nah Sedikit ini Sedikit balik lagi Dikit nih Ke pertanyaan tadi kan Kiah Apa Tadi Kiaf sempat ngomong Tentang proses menurunkan Apa Kita harus buka dulu Dimana pikiran-pikiran itu Yang dulu kita lakukan itu Ada kan gitu Apakah dia ada di Teta Atau dimana kan gitu Sekarang ini kan banyak Bun Pertanyaan Nisang Sekarang ini kan banyak Di Youtube gitu Kita buka Dengerin ini Untuk masuk ke Teta Dengerin Bineural beat Atau apa Yang cukup dengarkan ini Bisa masuk ke Alfa, beta, teta Atau gimana Gimana menurut Bunda Saya rasa Bisa membantu Tetapi tidak Besar pengaruhnya Tidak Tidak Orang baru sampai Taraf yang Relax Dengan Mendengarkan musik Karena Kemarin kita bahas juga Masalah Musik Super show Kenapa begitu Mendengarkan Kok langsung Rasanya Nyaman Itu kan juga Mengajak Kesadaran kita Untuk bisa Lebih Apa ya Relax Menuju ke frekuensi Yang lebih Rendah Tapi kalau Untuk Benar-benar Masuk ke Kedalaman diri Tidak cukup Hanya dengan Proses Mendengarkan musik Saja Karena begitu Dia dalam kondisi Tidak Mendengarkan musik Sudah kacau lagi Masuk lagi Ke frekuensi Beta lagi Sudah kacau Stres Apalagi dia Bawaannya Tumpukan Energi negatifnya Banyak Dia akan Kembali lagi Itu hanya Sebentar saja Pengalihan Kalau kita Saya pahami Dengan konsep Energi ini Semua harus Di delete dulu Jadi Yang Kalau kita Bagikan di workshop Setiap frekuensi Punya Rekamannya Apa Seperti Kalau Marah Itu ada Di beta Jadi Kalau kita Terus Frekuensinya Terus berada Di situ Hukum energi Menarik Kita akan Terus Marah Terus Iri Sombong Dan sebagainya Karena kita Terus berada Di frekuensi Tersebut Yang banyak Rekaman Negatifnya Maka Banyak Pemeditasi Bilang Masuk Di kedalaman Sebenarnya Masuk Kedalaman Menuju Ke frekuensi Yang Lebih rendah Dengan musik Itu Sebentar saja Tapi Kalau dia Pendamannya Masih Banyak Selesai Mendengarkan Musik Balik lagi Ke Kondisi Semula Jadi Itu Cuman Cuman Di permukaan Aja Di permukaan Dan kalau kita Mau Benar-benar Kalau mau Masuk Dalam Yang biasa Kita Lakukan Ya mungkin Sama seperti Meditasi Online Hari Rabu Itu sebenarnya Tujuannya Membawa Bapak Ibu Lebih Hening Karena Sudah Tidak Ada Lagi Keruwetan Di sini Di setiap Frekuensi Tahapan Tahapan Nanti Kalau Mau Jelaskan Semua Ada di Workshop Kalau Di sini Ada Sulit Menjelaskan Makanya Kita harus Mampu Mendelit Dan itu Membutuhkan Kekuatan Tuhan Jadi Menghadir Kekuatan Tuhan Karena Dengan Menghadirkan Saja Kekuatan Tuhan Di dalam Diri Kita Mampu Masuk Ke Frekuensi Yang Lebih Rendah Tadi Bahkan Sabda-sabda Tuhan Pun Akan Dapat Didengar Di Frekuensi Epsilon Tadi Ada Satu Komen Yang Bikin Saya Merinding Dalam Salah Satu Kitab Kitab Suci Perintah Tuhan Adalah Semua Manusia Agar Selalu Membersihkan Rumahnya Betul Dan Meditasinya Yang diadakan Setiap Rabu Adalah Proses Membersihkan Rumah Tuhan Betul Sekali Saya Sudah Merinding Terima Kasih Memang Itulah Tujuan Kita Karena Kita Ingin Membuat Rumah Tuhan Rumah Tuhan Tidak Di Suatu Tempat Yang Jauh Tapi Itu Ada Di Dalam Diri Kita Sebenarnya Bukan Mungkin Orang Bilang Kok Tuhan Tuhan Pilih Pilih Bukan Tuhan Pilih Pilih Cuman Kita Yang Melayakkan Diri Kita Dengan Proses Kita Melola Pikiran Sebenarnya Dengan Melola Pikiran Kita Kita Membersihkan Rumah Di Dalam Diri Kita Yang Awalnya Mikir Marah Perasaan Ikut Juga Marah Emosi Begitu Disadari Dulu Identifikasi Balik lagi Identifikasi Terkelorannya Sombong Mungkin Dia Mau Pembersihan Batin Nah Itu Kembali Langkah Awal Mengenal Jati Diri Step Step Jadi Mudah Mudahan Bapak Ibu Menonton Acara Ini Dan Bisa Mengikuti Meditasi Online Setiap Hari Rabu Karena Disitu Sangat Penting Sekali Bagi Kita Tahap Untuk Pengendalian Pikiran Itu Semua Ada Disana Cuma Ini Akhirnya Kita Kuatkan Dasar Teorinya Bagaimana Supaya Kita Nanti Dalam Proses Melakukan Meditasi Online Itu Bisa Benar-benar Paham Itu Latihan Kita Mengendalikan Pikiran Betul Satu Minggu Itu Pasti Ada Stres Ada Itu Ada Macem-macem Kita Butuh Midtime Satu hari Untuk Merilis Hal Negatif Memilah Oh Ya Saya Begini Kembali Menguatkan Cahaya Tuhan Di Dalam Diri Apalagi Setelah Satu Minggu Ada Stres Kontaminasi Tetangga Kerjalah Anak Apa Segala Macem Tumpukan Stres Kita Sudah Banyak Itu Benar Tadi Bunda Bilang Tetangga Segala Macem Itu Ikut Mempengaruhi Juga Betul Tidak Cuman Pikiran Pikiran Kita Yang Baru dikelola Bahkan Radiasi Dari Orang Sekitar Kalau kita Tidak Kelola Diri Kita Bisa Mempengaruhi Diri Kita Benar Dan Saya Melihat Dalam Proses Meditasi Online Itu Jangan Salah Begitu Kita Menghadirkan Kekuatan Tuhan Di Dalam Diri Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Menangis Bombay Ada Yang Haru Ada Yang Merasa Betapa Tuhan Mencintai Kita Dan Setelah Itu Bapak Ibu Bisa Meradiasikan Hal Yang Positif Keluar Dari Diri Kita Melayani Semua Orang Semua Makhluk Jadi Melayani Semua Orang Semua Makhluk Bukan Hanya Dalam Perkataan Tapi Radiasi Yang Terpancar Dari Proses Pikiran Dan Tidak Cukup Itu Saja Dengan Kebersihan Hati Semakin Bersih Hati Kita Power Energi Tuhan Semakin Besar Radiasinya Cangkuan Radiasinya Semakin Luas Nanya Lagi Pertanyaan Orang Banyak Gimana Caranya Kita Meningkatkan Power Itu Banyak Nanya Satu Kita Harus Sadar Dulu Power Itu Kita Tidak Bisa Dapetin Sendiri Banyak Orang Yang Mencari Power 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 Lain Kita Cari Power Yang Paling Murni Dan Paling Besar Yaitu Power Dari Sang Sumber Apapun Yang Sebut Mau Nyebut Tuhan Tuhan Ini Sang Sumber Pencipta Segalanya Lalu Dalam Proses Kita Menyalurkan Energi Beliau Kedalam Diri Kita Proses Membersih Bersih Rumah Ini Adalah Kunci Karena Kalau Kita Membersihkan Rumahnya Dan Kita Memposisikan Diri Kita Bersih Kita Terus Membersihkan Diri Segala Macem Semakin Banyak Energi Tuhan Yang Masuk Dalam Diri Kita Dan Itu Memberi Kemampuan Kita Untuk Mengelola Pikiran Kita Lebih Banyak Lagi Mendelit Hal-hal Negatif Yang Kita Miliki Yang Teradiasi Negatif Gelap Dan Terang Tidak Bisa Menyatu Kita Sadar Sekarang Saya Membawa Banyak Gelap Dari Lapisan Lapisan Reinkarnasi Kita Yang Terdahulu Jadi Tidak Perlu Dipikirin Kamu Siapa Yang Penting Hasil Dari Perbuatan Kamu Yang Dibawa Bukan Nama Orangnya Atau Kedudukannya Dari Ini Kemudian Kita Sadar Kita Harus Menjeniskan Diri Dengan Kekuatan Tuhan Berarti Kita Harus Melepas Kegelapannya Itu Juga Butuh Power Butuh Knowledge Saya Menandai Identifikasi Tadi Nah Setelah Itu Baru Bersih Baru Seseorang Itu Mampu Menjadi Saluran Berkat Tuhan Untuk Alam Ini Apa yang Dikatakan Bunda Tadi Kiyaf Sebelum Belajar Sama Bunda Pernah Dengar Sebelum Belajar Sama Bunda Maksudnya Bahwa Kita Harus Mengelola Pikiran Oh Iya Itu Dimana Mana Banyak Buku Seberapa Tahun Yang Kiyaf Per Apa Gunakan Untuk Mencoba Mengelola Pikiran Itu Dengan Power Kiyaf Sendiri Pada Saat Saya Akhirnya Mulai Belajar Untuk Mencari Hal Seperti Ini Mungkin Ada Makan Waktu 10 Tahun Lebih 10 Tahun Lebih Kira Kira Bunda Kalau Misalnya Seseorang Dengan Rendah Hati Membuka Diri Menyiapkan Diri Untuk Energi Tuhan Masuk Dalam Dirinya Lebih Banyak Perlu Waktu 10 Tahun Tidak Sampai Ini Sebenarnya Pemahaman Ini Bisa Dibilang Shortcut Tidak Juga Ini Intinya Yang Sudah Diajarkan Pada Semua Agama Cuma Mereka Baru Tahu Dalam Proses Berteori Saja Belum Aplikatif Belum Tindakan Real Mengaplikasikan Semua Yang Ada Di Kitab Suci Langsung Ada Yang Bilang Dr. Rudi Pui Dari Sydney Saya Merasakan Dengan Menerapkan Prinsip Sul Kita Bisa Terhubung Dengan Tuhan Sehingga Bisa Mengerti Dan Menerapkan Ajaran Agama Dengan Lebih Baik Karena Sesungguhnya Ini Memang Bagian Dari Apa Yang Sudah Diturunkan Dahulu Untuk Diperdalam Aja Untuk Dipahami Bisa Dipahami Lebih Dalam Dan Tentunya Apa ya Kita jadi Memahami Itu Gak Cuman Gak Cuman Dari Cerita Gak Cuman Dari Apa Karena Mengalami Sendiri Prosesnya Seperti Apa Karena Penulisan Itu Agak Sulit Ya Makanya Seperti Apa ya Penulisan Penulisan Apa yang ada Dalam ide Seseorang Dituangkan Dalam tulisan Belum Semua Yang tertulis Dan Tersirat Dan Tersurat Berbeda Nanti Tergantung Pada Ya Dia penulis Sudah benar Ya Tersurat Tapi Orang Yang menangkap Yang menangkap Ini Belum Tentu Sama Kesadaran Dengan Orang Yang menuliskan Sehingga Nanti Juga Bisa Dibagikan Lagi Jadi Penyesatan Kan Bisa juga Demikian Walaupun Tidak Secara Niat Sebelum Niatnya Tidak Tapi Karena Apa Kemampuan Dia Menganalisa Dan Sebagainya Belum Sampai Di Situ Ya Jadi Sekarang Kan Dengan Konsep Energi Ini Apa Yang Sudah Dituangkan Dalam Kitab-kitab Suci Ini Mari Kita Pahami Lebih Dalam Secara Energi Dengan Lebih Universal Dengan Lebih Universal Gitu Saya Kan Juga Memahami Ya Karena Saya Mempelajari Semuanya Saya Ini Ada Disini Ya Memang Benar Akhirnya Saya Paham Benang Merah Dari Proses Turunnya Ilmu-ilmu Ketuhanan Katakan Ini Menuju Kepada Tuhan Apapun Ada Ada yang Bila Saya Aliran Kepercayaan Ya Boleh Yang Menteri Percaya Dengan Adanya Tuhan Dan Sang Sumber Dari Proses Energi Kehidupan Kita Kalau Kita Paham Dengan Hukum Yang Ditegakkan Di Alam Ini Hukum Tuhan Maka Siapapun Mereka Mereka Akan Tahu Kebenaran Ini Itu Sangat Penting Tidak Cuma Jadi Sekedar Percaya Tidak Sekedar Itu Tapi Kita Dapat Merasakan Bahwa Apa Yang Dituliskan Di kitab Suci Tuhan Sangat Mencintai Kita Kita Sudah Diberikan Akal Budi Dan Kehendak Bebas Sekarang Kita Harus Mengembangkan Diri Kita Lebih Dalam Kita Paham Bahwa Tuhan Itu Dalam Wujud Energi Kita Tidak Bisa Mencapai Kekuatan Batas Dengan Kesadaran Tubuh Fisik Mari Kita Tumbuhkan Kesadaran Kita Bahwa Kita Adalah Makhluk Spiritual Yang Mempunyai Tubuh Energi Dan Memperhalus Energi Yang Teradiasi Dengan Mendelit Yaitu Direkaman Rekaman Negatif Yang Kita Miliki Dan Kemudian Tentunya Dikatakan Bahwa Manusia Akan Secitra Dengan Tuhan Maksudnya Itu Sejenis Akan Menarik Sejenis Kalau Kita Sudah Penuh Dengan Kebenaran Tuhan Maka Kekuatan Tuhan Pun Akan Memasuki Tubuh Kita Lebih Banyak Lagi Banyak Orang Mengatakan Tuhan Jadikanlah Aku Sebagai Saluran Ya Gimana Jadi Saluran Tuhan Kalau Dia Masih Berbohong Masih Banyak Kegelapan Dalam Dirinya Itu Hanya Sekedar Kata Kata Tapi Disini Dengan Konsep Energi Dan Paham Bagaimana Hukum Ini Bekerja Mari Kita Wujudkan Bahwa Kita Benar Benar Sebagai Saluran Berkat Tuhan Ya Dalam Proses Kehidupan Kita Membuat Lingkungan Kita Lebih Baik Membuat Dunia Ini Lebih Baik Mungkin Proses Pandemi Ini Membuat Semua Orang Harus Diam Di Rumah Harus Buka Youtube Harus Belajar Lebih Dan Saya Melihat Semua Orang Kebingungan Semua Orang Pingin Menjadi Lebih Baik Dan Saat Inilah Tuhan Memberi Kesempatan Bagi Ya Mereka Mereka Yang Mencari Untuk Menemukan Tentu Hukum Sejenis Menarik Sejenis Inilah Yang Terjadi Kalau Kita Memang Meniatkan Ingin Mengarah Pada Kebenaran Tuhan Maka Hal Itu Yang Datang Pada Diri Kita Kita Harus Paham Dulu Dasarnya Dasarnya Pahami Kita Dengan Proses Dasar Ini Kita Naikin Power Kita Disitulah Baru Kita Mulai Benar Benar Bukan Mengendalikan Mengelola Pikiran Kita Karena Pikiran Itu Tidak Cuma Sekedar Ada Tidak Boleh Mikir Ini Tidak Boleh Memang Harus Dipahami Mengapa Kita Tidak Boleh Berpikir Itu Kenapa Saya Harus Berpikir Ini Kan Setelah Mengikuti What Soul Matter Orang Jadi Tersadar Sendiri Oh Saya Tidak Mau Seperti Itu Bunda Oh Ya Bagus Mari Kita Berpikir Yang Positif Kita Tanya Yang Alamin Langsung Gimana Ya Pada Dasarnya Kalau Pengalaman Saya Setelah Saya Belajar Bagaimana Caranya Mendirit Yang Negatif Pikiran Positif Otomatis Jadi Tidak Perlu Kita Afirmasikan Itu Sudah Positif Dengan Sendirinya Apabila Benar Kendalaman Negatif Sudah Hadis Cuma Kalau Semasing Tidak Ada Ya Mau Tidak Mau Ya Harus Kita Sabar Untuk Membersihkan Selapis Demi Selapis Jadi Tidak Itu Tadi Yang Tadinya Inherent Negatif Apabila Negatif Sudah Habis Ya Inherent Positif Jadi Otomatis Dan Proses Itu Sekarang Kita Ngomong Pikiran Pikiran Yang Biasa Yang Agak Sulit Untuk Dilupan Satu Hal Biasanya Buruk Ya Banyak Orang Yang Pengen Aduh Aku punya Trauma Masa Lalu Atau Gimana Terus Pengen Untuk Menghapus Memori Buruk Ya Kalau Kita Tau Yang Namanya Memori Kalau Yang Seperti Bunda Katakan Di Alam Ini Kita Mau Hapus Dari Otak Kita Sekalipun Tetap Ada Jadi Kalau Kita Tau Cara Emang Akses Tidak Akan Ternah Hilang Yang Bisa Kita Lakukan Bagaimana Kita Merubah Persepsi Kita Bagaimana Kita Merubah Rasa Kita Ini Yang Namanya Proses Memolah Rasa Bagaimana Kita Mengubah Energi Energinya Akhirnya Energinya Yang Berubah Energi Jenis Menarik Jenis Energinya Yang Harus Berubah Dulu Tidak Bisa Cuman Suaranya Dapat Satu Buku Yang Untuk Menghilangkan Ini Kamu Harus Coba Begitu Ada Satu Traumatik Mungkin Dari Dirubah Jadi Suara Mickey Mouse Modality Tapi Kalau Itu Tengah Tanpa Power Tidak Akan Berefek Banyak Berefek Sampai Tidik Tertentu Dan Pada Akhirnya Kalau Rekamannya Cukup Banyak Itu Akan Menghantui Lagi Dan Lagi Karena Sekali Lagi Seperti Yang Kiyaf Bilang 10% Lawan 90% Daripada Kita Mikirin Ngublek Yang 10% Memang Mendingan Kita Proses Identifikasi Dulu Udah gitu Enggak Pakai Power Sendiri Untuk Bersihin Tapi Kita Pakai Power Yang Tertinggi Gini Karena Power Power Kita Sendiri Gak Akan Cukup Gak Akan Pernah Mampu Kita Untuk Membersihkan Itu Dan Ya Dan Paling Penting Kita Ngomongin Tadi Bagaimana Cara Kita Mengubah Cara Berpikir Cara Mengubah Sudut Pandang Kalau Gak Ada Kekuatan Gak Ada Power Nya Juga Gak Akan Bisa Dilakukan Jadi Proses Bagaimana Kita Meningkatkan Power Dengan Menghadirkan Kekuatan Tuhan Dan Bagaimana Kekuatan Tuhan Kalau Sudah Hadir Dalam Dari Kita Bisa Meningkat Lagi Ya Mengelah Rasa Membersihkan Bersih Bersih Hati Yang Membersihkan Rumah Yang Tadi Dikatakan Di Komen Ya Dan Ya Itu Ya Setidaknya Kita Buka Bawasan Dulu Karena Itu Proses Panjang Ada Ada Orang Yang Bilang Ini Yang Bunda Sampaikan Ini Bener Tapi Gak Dijabarkan Semua Life Berapa Tahun Kita Iya Dan Banyak Juga Yang Tidak Bisa Disampaikan Cuman Makanya Tadi Kalau Yang Seperti Ini Soul Matter Bisa Secara Offline Eh Online Online Ya Saya Bilang Gak Bisa Gak Semua Bisa Kalau Cuma Dia Sekedar Teori Oke Bisa Baca Buku Ya Seperti Ini Sekedar Teori Bisa Dipaham Dengan Proses Seperti Ini Online Tapi Berhubungan Dengan Power Itu Proses Kita Mengolah Diri Kita Sendiri Itu Tetap Supaya Tidak Terjadi Penyesatan Saya Tidak Mengulang Proses Itu Kesalahan Yang Dulu Dulu Pernah Terjadi Lebih Baik Ya Memang Kalau Berjodoh Ada Waktu Dan Memang Saatnya Untuk Menjadi Baik Pasti Semua Pasti Akan Terjadi Dan Kalau Emang Ada Teman-teman Yang Tertarik Untuk Gimana Mulainya Tidak Usah Mikirin Semua Langkahnya Cukup Langkah Awal Mengenal Jati Diri Bisa Belum Sampai Kesana Ikuti Meditasi Online Karena Itu Saling Melengkapi Jadi Saya Lihat Yang Mereka Sudah Rutin Mengikuti Proses Meditasi Rasa Terukur Sebelum Mengikuti Dan Sesudah Rutin Mengikuti Meditasi Online Itu Ternyata Banyak Kegelapan Atau Hal-hal Negatif Yang Telah Terbersihkan Tanpa Bapak Ibu Sadari Sekarang Ini Adalah Penguatan Dari Proses Meditasi Itu Sendiri Kita Berikan Ini Dasar Teorinya Kenapa Meditasi Online Itu Dilakukan Ini Melengkapi Apa Yang Keparin Kita Ada Sharing Dengan Proses Karma Reinkarnasi Dan Meditasi Karma Reinkarnasi Energi Semua Akhirnya Setiap Setiap Apa Episode Saya punya Episode Satu Terus Disebutin Satu Satu Karena Saling Berkaitan Jadi Kalau Nonton Jangan Cuma Satu Doang Kalau Mau Proses Life Gimana Orang Alamin Yang Di Season Satu Banyak Nanti Kita Keterbatasan Pandemi Juga Kalau Kita Dulu Kita Masih Bisa Keluar Apa Namanya Ya Maksudnya Recall lagi Bagaimana Kondisinya Sekarang Akhirnya Tabletop Tapi Masih Harus Bersyukur Dengan Semua Prosesnya Ada Rencana Tuhan Yang Indah Untuk Bumi Ini Menjadi Lebih Baik Walaupun Harus Mengalami Suatu Prosesnya Namanya Juga Perubahan Semua Harus Siap Dengan Perubahan Jadi Tetap Damai Tetap Bahagia Jaga Bahagia Sepuluh Ya Bapak Ibu Agar Terhindar Dari Virus Covid Ya Dan Tadinya Saya mau Nanya Abis ini Bunda Ada kata-kata Penutup Tapi Sepertinya Udah duluan Kata penutupnya Bunda Ya Tadi ya Oke Sekali lagi Mungkin Nggak Terasa Juga Udah Jam Sembilan Waktu Beneran Cuy Udah Jam Sembilan Nggak Nggak Rasa Ya Berhubung Udah Apa ya Udah Waktunya Udah Malam Nih Mungkin Sebelum Kita akhiri Karena kayaknya Pembahasan hari ini Ini udah Udah Komplit Semua Mungkin Kiyaf Ada nggak Kata-kata Atau apa Yang bisa disimpulkan Atau gimana Maksudnya Pesan-pesan Biasanya kan Maksudnya bilang Pesan terakhir Saya nggak mau pakai Pesan terakhir Karena Kesannya kayak gimana Ada penutup Nggak Apa ya Paling yang bisa Saya bagikan Adalah Bahwa Pada dasarnya Pengendalian pikiran Itu Hanya bisa dilakukan Apabila kita Sudah melakukan Bersih hati Bersih pikiran Dan bersih pikiran Apabila pikiran Kita akhirnya Sudah bersih Yang rekaman-rekaman Yang negatif Yang di dalam Sudah Kita mampu Kita bersihkan Itu akan Meradiasi Kita akan lebih Mampu meradiasikan Hal yang positif Dan hal yang positif Yang akan datang Kepada kehidupan kita Jadi ya Dan itu akan Mengubah hidup kita Pastinya Karena realita kita Kan tergantung Daripada Apa yang kita pikirkan Jadi karena Ada prinsipnya Energi Mengikuti pikiran Tapi kalau pikiran kita Di Fokus yang salah Yang kita dapatkan Juga Hal yang Tidak kita inginkan Padahal Kita tidak inginkan Secara sadar Tapi bahwa sadar Terus menerus Menciptakannya Pada Akhirnya Kita harus Bisa mampu Menghadirkan Kekuatan Tuhan Untuk bisa dapat Membersihkannya Oke Ya Bunda mau ada tambahan lagi Katanya tadi Sudah di awal Siapa tahu Kayaknya kalau misalnya Bunda Bunda mau nambah Kayaknya banyaknya Nambah panjang Iya Gimana bun Ada penutup bun Tadi penutup Jilid satu Sekarang jilid dua Iya Kalau sudah ngomong Kebablasan Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu masih Berkenan Untuk Mendengarkannya Dengan Menambah Ilmu pengetahuan Di dalam diri kita Ya Tentunya Membuat kita Kaya Semakin kaya Dengan Pemahaman Tapi jangan salah Seperti tadi Kadangkala Malah juga Menambah Kebingungan Karena sumbernya Yang mungkin Kurang pas Jadi disinilah Gunakan Kebijaksanaan kita Untuk memilih Ya Mana yang Baik untuk kita Ambil Kalau ini Ada hal yang Kurang pas Ya Mungkin Memang harus Dilepaskan Ya Karena Oleh karena itu Kita belajar untuk Fleksibel Tidak Fanatik Ber Fanatisme Ya Terlalu Keras Di sana Nah Ketika kita sudah Bertumbuh Maka akan Didatangkan Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Yang tentunya Akan Membuat kita Naik kelas Saya sering bilang Naik kelas Ayo bertumbuh Kesadaran kita Bertumbuh Kita hanya Mentok tahu Bahwa Kita tidak bisa Melakukan Sendiri Ya Tetap Akhirnya Kita harus Kembali kepada Sang sumber Yaitu Kekuatan Tuhan Nah Untuk bisa Menuju pada Kekuatan Tuhan Maka kita harus Mengikis ego Ya Dengan Kesadaran Ya Menyadari Prosesnya Dan Termasuk Bersihati Tadi Karena Sejatinya Kita harus Menyiapkan Ruang Di dalam Hati kita Untuk Tuhan Bersemayam Ya Kita harus Menjeniskan Diri Dengan Kekuatan Tuhan Identifikasi Diri Bagaimana Cara Mengidentifikasi Ya Lihat Apa Kejadian Yang terjadi Pada Hidup Kita Itulah Diri Kita Baik Kita melihat Hidup Kita Baik Berarti Disitu Kita sudah Cukup Menanam Baik Kalau Masih Ada yang Buruk Maka Berarti Kita Belum Benar Benar Membersihkan Kekotoran Batin Mungkin Sama Dengan Kut Hari Ini Kalau Masih Terjadi Pengulangan Masalah Berarti Kita Belum Benar Benar Bersih Di Dalam Lihat Pengalaman Hidup Kita Apa Yang Terjadi Dengan Diri Kita Kalau Ada Pengulangan Berarti Di Dalam Ini Belum Bersih 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 Lagi Ya Sesuaikan Ya Mudah Mudah Kut Saya Bisa Membantu Karena Setiap Hari Saya Share Bagi Ke IG Maupun Facebook Untuk Mengingatkan Saya Nah Setelah Kita Bersih Bersih Tentu Akan Ada Hasil Ya Seperti Yang Kiyaf Rasakan Ada Perubahan Ya Hidup Saya Mengarah Pada Lebih Baik Apalagi Kita Sudah Pengendalian Pikiran Kita Sudah Tahu Saya Tahu Tahu Berpikir Buruk Sebegitu Ada Pikiran Buruk Meloncat Ya Namanya Juga Masih Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Kan Masih Aja Ada Hal Buruk Cepat Tarik Dengan Berkesadaran Dan Minta Maaf Dan Memaafkan Dengan Proses Ini Maka Bapak Ibu Akan Dapat Merasakan Ya Kalau Yang Ini Tidak Bisa Berteori Tidak Berteori Ini Harus Dilakukan Dan Itu Dilakukan Secara Rutin Ini Namanya Proses Mengelola Pikiran Mengelola Rasa Dan Akhirnya Menyadari Bahwa Kita Harus Meradiasikan Hal-hal Yang Positif Dalam Diri Kita Agar Kualitas Hidup Kita Pun Menjadi Baik Ada yang bertanya Bunda Gimana Mengubah Takdir Saya Yang buruk Menjadi Takdir Yang Baik Ya Mungkin Kalau Dengan Pemahaman Ini Yang Kita Bagikan Bapak Ibu Sudah Mulai Sedikit Terbuka Dengan Pengetahuan Ini Terima kasih Bunda Ya Kalau dari Saya Boleh Sekali-sekali Tidak Sekali-sekali Harusnya Juga Gitu Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Kalau dari saya Kehidupan kita Ditentukan oleh karma kita Dan karma kita Ditentukan oleh pikiran kita Karena pikiran kita Yang menentukan energi kita Wow Keren Ubah energi dengan Ubah pikiran Maka kehidupan juga Itu kesimpulannya Apa yang tadi Ngomong apa ya Semoga Bisa Menginspirasi Semoga bisa Apa Wake up call Untuk teman-teman Yang Baru Dan Menjadi proses Pendalaman Bagi teman-teman Yang udah belajar Dan Bagi teman-teman Yang mau belajar Lebih dalam Jangan lupa Langsung aja Ke Jatidiri.online Itu ada Informasi tentang Kelas online Jatidiri Langkah awal Mengenal Jatidiri Banyak yang bilang Saya pengennya Workshop offline gitu ya Mohon maaf Untuk workshop offline Kali ini Sangat terbatas Dan Dengan kondisi Covid Seperti ini juga Kita belum Berani Melakukan Seperti dulu lagi Bahkan ada yang curhat Saya udah 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 Daftar 6 bulan lebih Di Jakarta Batal karena Covid Sampai sekarang Pengen nangis Tapi takut Corona Sabar ya Mas Dimas Terus Mulai aja dulu Dari Langkah awal Mengenal Jatidiri Dan Setelah Paham Pahami Dan Teruslah melangkah Mungkin itu aja Sampai ketemu Di Episode-episode berikutnya Terima kasih bunda Yang udah sharing Terima kasih Terima kasih Karena gak gampang Live tuh gak gampang Iya Ternyata gak gampang Ternyata gak gampang Live Yang dulu kan Kita bersama Beberapa puluh orang Ntar dulu Oke ya Bapak Ibu Terima kasih banyak Nanti kita ngobrol Belakang aja Makasih Terima kasih Terima kasih